Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menggelar rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan ketahanan keluarga Keluarga dengan ketahanan yang baik akan berdampak pada individu terlebih saat menghadapi masa sulit harus globalisasi dan juga modernisasi di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi Anggota DPRD Rio dari fraksi PKS Artita Sari mengatakan tujuan ran perda ini untuk pembangunan keluarga yang menjadi salah satu isu pembangunan integral dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga Perlindungan dan pemberdayaan terhadap ketahanan keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat yang menjadi sosaran utama dalam pembangunan keluarga Arnita membeberkan, pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas berketahanan dan sejahtera hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan terhadap keluarga sebagai aspek penggerak utama pembangunan sumber daya manusia yang harus dikembangkan Pembangunan, 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 dan pemerintah keadaan Selain itu, pembangunan, pembangunan, dan pemerintah keadaan dan keyakinan yang dianud Fresti dan Randy melaporkan